Memasuki usia ke-29 tahun, Indosiar menggelar puncak perayaan HUT melalui suguhan dua malam puncak yang luar biasa, dengan penampilan spektakuler ratusan artis terbaik tanah air. Konser Raya 29 tahun, ini akan tayang pada Rabu, 10 Januari 2024, mulai pukul-pukul 18.30 WIB dan Kamis, 11 Januari 2024, mulai pukul-pukul 18.30 WIB Direktur Programming SCM, Harsiwi Ahmad, mengatakan, dalam malam puncak perayaan ulang tahun ini akan terdapat lebih dari 40 production number dan ratusan pengisi acara. Setiap production number menyajikan hal yang spektakuler dan mayoritas adalah hal yang baru dan belum pernah dilakukan dalam show manapun. Konser ini akan mempertemukan artis besar Indonesia mulai dari yang fenomenal, juara talent search Indosiar, program-program unggulan Indosiar, serta fenomena menarik di masyarakat, kata Harsiwi secara virtual, Selasa, 2 April 2024. Ia juga mengatakan bahwa, konser Raya 29 tahun, ini akan menghadirkan berbagai kolaborasi luar biasa dan serba pertama kali. Seperti akan ada penampilan pertama kali Sang Living Legend Iwan Fals akan berkolaborasi dengan diva Dangdut Lesti Kejora. Lesti akan membawakan banyak lagu, salah satunya, Ikan Dalam Kolam. Selain itu juga Lesti akan tampil bersama tiga diva muda, yaitu Leodra dan Putri Ariyani, Ujarnya. Lalu ada juga kolaborasi lintas genre musik yang menyuguhkan duet Ratu Dangdut Lvi Sukaisi dengan diva pop Indonesia, Rosa. Kami akan saling membawakan lagu masing-masing. Aku akan menyanyikan lagu-lagunya Rosa dan sebaliknya. Ini tentu jadi tantangan buat saya karena aku kan nyanyi dengan gaya koreografer gaya sendiri. Mudah-mudahan bisa, Ujar Lvi Sukaisi. Tak kalah menarik akan ada, Ratu Ngebor, Inul Daratista yang akan berkolaborasi dengan Desi Huang serta 21 jebolan ajang pencarian bakat di, Akademi dan Lida dan membawakan deretan lagu soundtrack mega series action Asia Indosiar. Menariknya lagi, Putri Ariyani berkolaborasi dengan Jakarta 48 dan Sang, Raja Dangdut, Roma Irama akan tampil berkolaborasi dengan Soimah dan Tecang Cuters untuk pertama kalinya, selain itu. Sikap orang tua Lesti Kejora saat hadir di ulang tahun babyliter beberapa waktu lalu masih menjadi buah bibir. Saat baru datang ke lokasi acara, Ibunda Lesti, Sukartini, tampak tak mau bicara sama sekali kepada wartawan. Wajahnya juga masam tanpa senyuman. Momen yang terekam kamera wartawan dan kemudian diunggah ke media sosial itu viral. Tak sedikit warganet yang menghujat dan menyebut Ibunda Lesti sombong. Cap sombong juga disemat kepada ayah Lesti, Endang Mulyana. Endang dalam momen yang sama itu juga enggan bicara saat ditanya wartawan. Lalu bagaimana sebenarnya sosok Endang dan Sukartini yang dicap sombong ini dalam kesehariannya? Endang Mulyana dikenal aktif di Instagram dengan akun ayah underscore kejora. Di akun tersebut, Endang kerap membagikan momen kebersamaan keluarganya dan tingkah lucu cucu kesayangannya. Ketika bermedia sosial, Endang menerima endorse berbagai jenis produk. Ia juga kerap membalas komentar dari penggemar Lesti yang ada diunggahannya. Sama dengan Endang, Sukartini juga cukup aktif bermedia sosial. Sukartini memiliki akun Instagram bernama mamah underscore kejora yang telah diikuti 462 ribu akun. Dengan jumlah pengikut yang cukup banyak itu, Sukartini juga menerima endorse dari berbagai produk. Ia bahkan mencantumkan kontak di profil Instagram untuk keperluan kerjasama. Dalam kesehariannya yang dibagikan di Instagram, Sukartini tampak sederhana. Ia tak memamerkan harta benda, hanya sesekali mengunggah pencapaian sang putri. Terima kasih telah menonton!